Hai semuanya, ketemu lagi di Atiq Channel. Guys, satu dari sekian banyak kelebihan cokal yang belum pernah admin bahas adalah kepiawayan narasinya ketika dia tengah menjelaskan sesuatu di depan kamera maupun saat sedang melakukan eksplorasi. Ditambah dengan suaranya yang hmm admin rasa semua pasti setuju betapa aduhannya suara doi. Kata netizen sih, maco banget ya gak sih? Well, tidak mengherankan juga sih kenapa cokal begitu pandai bernarasi secara kita tahu kalau doi cukup berprestasi pada masa kuliahnya. Dan bukti lainnya adalah dia seorang nerd alias kutu buku. Nah guys, menurut pengakuannya saat kuliah dia menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk membaca buku. Bahkan ketika musim awal pandemi pun selain kerja, doi juga lagi-lagi tengah memegang sebuah buku. Dan baru-baru ini, cukal juga mengabadikan momen ketika dia sedang berada di sebuah toko buku di Semarang. Tidak hanya itu guys, cukal juga memposting foto dirinya yang tengah berkencan dengan buku-buku tebal yang baru dibelinya tersebut. Yang tampak wow adalah doi berkacamata. Jauh amat ya dari image seorang ghoster. Baiklah, berikut cuplikan video ketika cukkal sedang berada di sebuah gramedia di Semarang. Check it out! Hmm, Mbak Sarwitch. Bikin buku ternyata, winged judulnya. Udah gila. Bikin buku ternyata.